Di 6 pekan sisa putaran pertama, Liga 1 Indonesia akan dipusatkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta tanpa dihadir penonton Namun di putaran kedua, Liga 1 Indonesia akan kembali menggunakan format home away, tapi untuk penonton masih dibatasi Dan berikut ini jadwal siaran langsung Liga 1 Indonesia di pekan ke-12 yang akan ditayangkan oleh Indosiar dan Video Jadwal pertandingan di hari Senin tanggal 5 Desember Pertandingan Bayangkara FC lawan PSS Sleman ditayangkan Video jam setengah 4 sore PSS Makassar lawan Persikabu 1973 ditayangkan Video jam setengah 4 sore Madura United lawan PSS Semarang ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Masih di hari Senin tanggal 5 Desember pertandingan Persita lawan Bali United ditayangkan Indosiar jam setengah 7 malam Kemudian di hari Selasa tanggal 6 Desember, pertandingan Persibaya Surabaya lawan Baritoputra ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Persija Jakarta lawan Borneo FC ditayangkan Indosiar jam setengah 7 malam Dan Persisolo lawan Ranusantra FC ditayangkan Video jam setengah 7 malam Dilanjut lagi hari Rabu tanggal 7 Desember, pertandingan Dewa United lawan RMA FC ditayangkan Indosiar jam setengah 4 sore Dan pertandingan Persi Kediri lawan Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam setengah 7 malam Untuk klasemen BRI Liga 1 Indonesia sampai saat ini Di peringkat 1 dan 2 ada Borneo FC dan Madura United dengan koleksi 23 poin Kemudian di peringkat ketiga dan 4 ada PSM Makassar dan Persita dengan masing-masing 22 poin Sedangkan untuk 3 tim terbawah di klasemen Liga 1 Indonesia sampai saat ini Ada Bayangkar FC dengan koleksi 9 poin, Barito Putra dengan koleksi 5 poin, dan Persi Kediri dengan koleksi 4 poin Untuk top skor Liga 1 Sementara ini dipimpin oleh Mateus Pato dengan koleksi 12 gol Top Asis Liga 1 Sementara ini dipimpin oleh Fadil Sausu dengan koleksi 6 asis Kemudian untuk top clean sheet dipimpin oleh Andri Tani Ardiyasa dengan koleksi 5 kali clean sheet Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat Dadah Dadah